Intro Shalom surah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan, kebaikan-Mu yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini Rahmat-Mu selalu baru bagi kami Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Berbicara lah kepada setiap kami masing-masing secara pribadi Jamah hati kami Tuhan, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan sukacita Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sudarang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani pasal 4, ayat yang ke-7 Tertulis demikian Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud Seperti dikatakan di atas Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu Sudarang dikasih Tuhan, seorang misionaris dari Afrika Bernama Dr. Moffett, suatu kali diundang untuk berkhutbah di sebuah gereja di New England Acara pertemuan di gereja itu berlangsung pada malam hari Dan saat itu sedang musim dingin Saat tiba di dalam gereja, ia melihat yang hadir hanya ada beberapa orang Dan hampir semuanya adalah ibu-ibu Hanya ada satu orang bapak di situ Dan satu orang anak laki-laki yang masih kecil Dr. Moffett merasa bahwa ia harus mengganti ayat Alkitab Yang akan ia sampaikan Namun itu tidak jadi dilakukannya Ia memutuskan untuk tetap menyampaikan khutbah dari ayat yang sudah ia persiapkan Saat khutbah dimulai, ia membacakan ayat dari Amsal 8 ayat yang keempat Hai para pria, kepadamulah aku berseru Kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku Lalu ia menguraikan ayat itu dan menyampaikan panggilan Tuhan Bagi mereka yang ada di gereja itu untuk melayani orang-orang di Afrika Malam itu berlalu, tahun berganti tahun Dan nampaknya khutbah itu sudah terlupakan dan tidak ada efeknya Tapi ternyata sudara Anak laki-laki yang hadir di dalam gereja saat itu Mengingat apa yang disampaikan oleh Dr. Moffett Saat dewasa, ia memberi dirinya untuk melayani Tuhan di Afrika Nama anak kecil itu adalah David Livingstone Sudara yang terkasih, tidak pernah ada yang salah atau kebetulan Ketika firman Tuhan disampaikan Selalu ada maksud Tuhan Bagi setiap orang yang mendengarkan firmannya Dalam Ibrani 4 E7 ini tertulis Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari Yaitu hari ini Ketika ia setelah sekian lama berfirman Dengan perantaraan Daud Seperti dikatakan di atas Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Firman Tuhan hari ini berbicara kepada setiap sudara Yang mendengarkan saat ini Saya percaya tidak ada yang kebetulan Karena Tuhan selalu turut bekerja Dalam segala perkara Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Itu sebabnya sudara Hari ini, kalau sudara mendengarkan firman Tuhan ini Hal itu bukanlah suatu kebetulan Maka janganlah keraskan hatimu Mungkin saat ini sudara sedang mengeraskan hati Dalam hal tidak mau mengampuni Atau dalam hal tidak mau merendahkan diri Mungkin sudara sedang mengeraskan hati Terhadap sesuatu yang secara khusus Tuhan ingin sudara kerjakan Atau sesuatu yang lain Dan di antara sudara yang mendengarkan saat ini Mungkin ada yang sudah berulang kali Mendapatkan panggilan Tuhan Untuk melayani Atau untuk menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan juru selamat sudara secara pribadi Mari jangan tunggu esok sudara Biarlah hari ini Sudara mengambil keputusan Untuk meresponi firman Tuhan Panggilan ini buat kita semua Buat pria dan wanita Bagi sudara yang sedang susah mengampuni Saat ini berilah pengampunan Bagi sudara yang sedang bergumul dengan kesombongan Rendahkan diri sudara Bagi yang sedang menjauh dari Tuhan Mendekatlah kembali padanya Bagi yang lari dari panggilan Tuhan Datanglah layani Tuhan Dan bagi sudara yang terus menolak panggilan kasih Tuhan Saat ini bukalah hati sudara Dan percayalah kepadanya Tuhan Yesus mengasihi sudara Dan memanggil sudara Untuk mengalami anugrah Keselamatan dan kehidupan yang kekal Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan ke sorga Dan yang sanggup menyelamatkan sudara Dari dosa dan penghukuman yang kekal Bagi sudara yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Mari ikuti doa saya Tuhan Yesus Saat ini aku membuka hatiku Dan aku menyatakan percaya kepadamu Engkau adalah Allah yang telah datang Sebagai manusia Untuk menembus aku dari penghukuman Akibat dosa Dan untuk memberikan aku pengampunan Serta kehidupan yang kekal Aku percaya dan terima engkau ya Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku Terima kasih Tuhan Amin Buat sudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Teruslah belajar firman Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari Dan berilah diri sudara di baptis Serta hiduplah setia selalu dalam iman kepada Tuhan Bagi semua pendengar renungan pada hari ini Mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih kami bersyukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar pada saat ini Yang berbicara kepada setiap kami Kami percaya tidak ada yang kebetulan Kalau firmanmu berpesan kepada kami Untuk tidak mengeraskan hati Maka ada maksud Tuhan Supaya kami sungguh-sungguh meresponi firmanmu Untuk melembutkan hati kami Terhadap suara panggilanmu Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami Yang seringkali kami lakukan melanggar kehendakmu Saat ini kami mau melembutkan hati kami Dan mau meresponi firmanmu Kami mau bertobat Kami mau merendahkan diri kami di hadapanmu Dan melakukan apa yang menjadi kehendakmu bagi kami Terima kasih Tuhan Pimpin kami roh kudus Untuk selalu berada dalam jalan kebenaranmu Tuhan Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan Dalam segala apapun yang kami lakukan Biarlah semua yang kami kerjakan Senantiasa mempermulihkan nama Tuhan Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami sakit penyakit Agar Tuhan menyembuhkan Memberikan kesehatan yang sempurna Kuatkan yang lemah Berikan semangat baru kepada yang berputus asa Dan nyatakan pertolonganmu Tuhan Bagi setiap kami yang sedang mengalami masalah Atau pergumulan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Kami percaya Tuhan menolong kami Dan memberikan kami kemenangan Berkat dan damai sejahtera Serta kasih karunia Tuhan Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Haleluya